Hasil pemeriksaan Putri Candrawati akan diumumkan pada hari ini dan juga nantinya berkembang. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ya, selamat pagi Sobat Orta Kota. Saat ini saya sedang berada di Jalan Seguling 3, Durin 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Ya, diketahui hari ini timsus rencananya akan mengumumkan terkait hasil pemeriksaan istri mantan Kadif Propampolri Irjen Verdi Sambo, yaitu Putri Candrawati. Pada hari ini Jumat tanggal 19 Agustus 2022, tepatnya setelah sholat Jumat nanti, seperti itu. Dan seperti inilah situasi terkini di rumah pribadi Irjen Verdi Sambo di Jalan Besaguling 3, Durin 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Di mana terlihat di luar terdapat satu mobil yang terparkir, seperti itu, di depan rumah Irjen Verdi Sambo ini. Dan terlihat tidak ada penjagaan, seperti itu, di depan rumah pribadi Irjen Verdi Sambo ini. Dan suasana terlihat memang tampak pengang, tampak sepi juga. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa rencananya hari ini hasil pemeriksaan Putri Candrawati akan diumumkan pada hari ini. Dan juga nantinya perkembangan terbaru, kasus penembakan Brigadir Nopriyansah Yoswata Barat atau Brigadir J, akan diumumkan juga oleh tim sus, seperti itu. Dan diketahui, Putri Candrawati memang telah diperiksa oleh tim sus, seperti itu, pada hari Kamis kemarin. Namun, belum terdapat keterangan resmi dari Polri terkait detail pemeriksaan terhadap Putri Candrawati ini. Sebelumnya, pabar kepastian perkembangan terbaru, kasus Brigadir J ini disampaikan Kati Fomas Polori Irjen Deddy Prasetyo. Deddy menyatakan bahwa perkembangan kasus Brigadir J akan diumumkan pada Jumat hari ini, setelah solat Jumat. Selain hasil pemeriksaan Putri Candrawati, nantinya disampaikan juga sejumlah update kasus penembakan dari Brigadir J. Deddy pun menegaskan bahwa Polri berkomitmen untuk mengungkap kasus Brigadir J ini secara transparan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!